Intro Oke, suara saya jelas kah? Temanya apa? Hari ini kita belajar tentang Letting Go, melepaskan kebencian, melepaskan semua rasa takut, melepaskan semua emosi buruk supaya kita bisa lebih damai menghadapi hidup kita kira-kira. Oke ya teman-teman ya, let's start. Kita akan mulai dari memahami konteks bahwa kita sebagai makhluk energi, bahwa setiap hari itu energi kita terbatas ya, makanya kita perlu istirahat. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa lihatlah energi seperti melihat uang supaya ketika kita mau menginvestasikan, menginvestasikan energi, investasikan di tempat yang kira-kira menguntungkan gitu. Jadi kenapa kita perlu menjedah sesaat sebelum bereaksi? Ingat selalu ada responsif dan ada reaktif. Ya, ketika kita merespon dan kita melakukan reaksi, kalau tanpa jeda reaksi kita biasanya adalah reaksi pengulangan. Maka reaksi pengulangan itu datang dari kebiasaan. Maka kalau kebiasaan yang menguasai diri kita dalam keseharian, maka hidupnya banyak nggak berubah. Kenapa? Karena 95% yang kita lakukan sehari-hari itu sama dengan hari kemarin, hari kemarin sama dengan minggu kemarin, minggu kemarin sama dengan bulan kemarin, bulan kemarin sama dengan tahun kemarin. Maka bagaimana kita mau merubah ketika kita tidak merubah reaksi kita, respon kita gitu. Jadi kalau hidupnya gitu-gitu aja, stop nyalahin faktor eksternal, karena jangan-jangan kita yang dalam tanda petik memilih untuk terus-menerus seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, jangan-jangan kita nggak sadar memilih seperti itu terus. Akhirnya kita berputar-putar di wilayah pemikiran yang sama, dengan keputusan yang sama, dan pasti outputnya juga sama gitu. So that's why hidup itu pasti harus penting untuk move on, tetapi sebelum move on, let's move in. Dan poinnya adalah letting go juga membuat kita menjadi letting in. Jadi start dari diri dan menyadari dari setiap keputusan kita gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya, jadi saya recap dulu dari semua apa yang pernah kita bahas bahwa semua keputusan itu datang dari diri kita. Dan saya selalu mengulang-ulang ya, teman-teman sering berpikir nggak? Coba dijawab. Yang merasa sering berpikir, boleh diulang-ulang lagi deh. Karena berpikir itu artinya kita menggunakan pikiran. Tapi yang terjadi sehari-hari, bukan kita menggunakan pikiran, tapi pikiran yang menggunakan kita. Jadi teman-teman kayaknya nggak sering berpikir sih. Tapi sering digunakan oleh pikiran. Ya, dan jangan lupa satu jam kita punya 5.000 sampai 6.000 pikiran, 75%-nya negative thinking. Dan 90%-nya adalah pengulangan. Nah jadi kalau kita tidak mulai dari mindset, cara berpikir, bagaimana kita mau merubah hidup, kira-kira. Sip ya teman-teman ya. So jadi poinnya adalah life is all about energy, hidup ini adalah energy. Dan terjadi dalam konteks di mana energy ini terbagi dua, kalau dalam levelnya Hawkins menjadi dua vibrasi, ada power, ada force gitu. Ada energy yang membangkitkan dan ada energy yang menyedot lah gitu ya, merendahkan atau menurunkan gitu. Nah jadi energy, vibrasi, frekuensi. Frekuensinya nanti ada 17 di level Hawkins gitu ya. Teman-teman detailnya mungkin bisa nonton di ET di beberapa letting go sebelumnya gitu. Jadi poinnya energinya satu, ada dua, vibrasi positif, vibrasi negatif. Positif namanya power, negatif namanya force. Power ini membangkitkan, force ini melemahkan. Jadi nanti teman-teman sadari setiap hari ada di level mana gitu kira-kira. Ya kalau kira-kira di level frekuensi rendah terus ya kenapa milih di situ gitu. Sadari bahwa setiap hari jangan-jangan kita ada di level rendah terus gitu kira-kira. Ya nah Hawkins memberikan penilaian dari semua level itu dari level 1000 sampai 20 gitu. Oke teman-teman ya. Dan saya akan bacain dari level tertinggi sampai level terendah. Ya level tertinggi sampai level terendah. Nanti teman-teman rasain lebih sering ada di level mana gitu. Karena begitu nanti kita mulai menyadari aku ada di level mana, aku tahu frekuensinya dimana dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi seenggaknya mulai bisa merasakan dan mulai bisa menelaah. Atau bahasa kerennya disebut self-inquiry. Apa itu self-inquiry? Melakukan penelaahan ke dalam diri gitu. Ya karena kalau orang sering menilai orang lain, sering ngejudge keluar, dia akan kehilangan waktu untuk menyadari dirinya gitu. Nah makanya letting in dan letting go ini mengajak untuk menelaah ke dalam diri. Kita ada di level mana per saat ini gitu. Ya teman-teman jangan lupa kita tidak bisa diwakilkan untuk letting go sesuatu. Kita nggak bisa untuk diwakilkan supaya, ini saya bayar kamu ya, supaya membuat saya jadi nggak sakit hati itu nggak bisa. Ya jadi konteksnya adalah semuanya tergantung dari apa yang kita putuskan gitu. Oke ya teman-teman ya. Kita pemanasan sedikit, mudah-mudahan kita bisa selesai dalam 40-45 menit gitu kira-kira. Sampai sini oke teman-teman? Are we clear? Semangat? Oke sampai sini? Suara aman? Oke ya, sip. Thank you. Nice. Kita mulai dari halaman 58. Di sini kami menggambarkan skala dasar mulai dari energi-energi yang lebih tinggi hingga energi yang lebih rendah. Ya. Yang lebih tinggi hingga energi yang lebih rendah. Ya. Kedamaian atau peace itu angkanya 600. Ini dialami sebagai kesempurnaan, kebahagiaan agung atau seling disebut bliss. Ketiadaan upaya dan kemanunggalan. Ini merupakan kondisi non-dualitas, bukan keterpisahan, dan melampaui intelek seperti dalam kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Ini dideskripsikan sebagai iluminasi atau illumination atau pencerahan. Level ini jarang terjadi di dunia manusia. Ini jarang memang ya. Tapi bukan berarti gak ada, bukan. Jadi ternyata orang yang di level peace itu gak banyak teman-teman. Karena nanti kita ngerti kebanyakan orang itu di level 200 ke bawah gitu. Jadi teman-teman, semoga kita bisa sering mampir-mampir di level 600 atau peace gitu. Karena kalau di level 600 atau peace, itu udah lumayan level tinggi gitu. Karena satu level lagi nanti masuk ke dalam super enlightenment gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman, kalau jarang damai, coba lihatlah. Apa yang membuat kita jarang damai? Oke. Turun satu level, itu kelima 40, disebut kesuka citaan atau joy. Ini merupakan cinta yang tanpa syarat. Nah, ini yang disebut unconditional love. Jadi kalau sekarang ngomong I love you, tapi banyak kategorinya, berarti masih pakai syarat gitu. Ya, yang namanya cinta tanpa syarat itu nggak ada sebab, nggak ada kategori, hanya terjadi gitu kira-kira. Terlepas dari keadaan atau tindakan orang lain. Nggak penting orang lainnya gimana, tindakannya gimana, ya tetap aja ada di joy. Dunia disinari oleh keindahan yang mempesona, yang terlihat dalam segala hal. Teman-teman, jangan lupa ya, semua keindahan itu datangnya dari dalam, bukan dari eksternal. Kalau di dalam dirimu bahagia, joy, di luar kita everything beautiful. Jadi kalau ngelihat, ih, itu gitu banget. Ingat, itu gitu banget, itu refleksi dari dalam. Ingat proyeksinya di dalam. Sorry, proyektornya di dalam. Yang di luar hanyalah layar-layar dari proyeksi yang di dalam gitu. Ya, jadi tolong diulang-ulang, disadari bahwa kalau yang di luarnya nggak asik, coba cek proyektornya. Nah, ini pasti ada sesuatu gitu. Ya. Dunia disinari oleh keindahan yang mempesona, yang terlihat dalam segala hal. Kesempurnaan ciptaan terbukti dengan sendirinya. Ada kedekatan dengan kesatuan dan penemuan diri. Kasih sayang terhadap semuanya, kesabaran yang luar biasa, perasaan menunggal dengan orang lain, dan rasa peduli terhadap kebahagiaan mereka. Perasaan selesai dengan diri sendiri, dan perasaan cukup dengan diri sendiri mendominasi. Cukup. Teman-teman jangan lupa, level cukup itu top banget. Ingat, banyak belum tentu cukup. Sebanyak apapun, kalau nggak cukup, ya nggak cukup. Apalagi kurang. Jadi cukup, ya cukup. Ya, itu penting banget. Jadi, kalau hidup cukup, top banget. Kayak orang tua ke anak, that's it. Yes. Meskipun kadang-kadang orang tuanya banyak ekspektasi sih ke anaknya, meskipun. Ya, tetapi itu contoh yang sangat mudah, bagaimana kasih sayang orang tua ke anak, unconditional gitu. Oke ya. Itu 540. Level agak bawah lagi sedikit disebut love atau cinta. Sebuah cara bereksistensi dengan memaafkan, memelihara, dan mendukung yang lain. Cinta tersebut tidak bermula dari akal pikiran, melainkan memancar dari hati. Berarti nggak ada reason. Sama kayak tadi. Ingat, Rumi selalu mengatakan, love is bridge to anything. Cinta adalah jembatan menuju kepada apapun. Kalau udah ada cinta, semuanya terkoneksi. Dengan cinta, semuanya menyatu. Ya, jadi power of love ini dahsyat banget gitu. Jadi semoga teman-teman kita nggak defisit cinta ya. Ya. Semoga kita selalu terpenuhi dengan rasa kasih sayang gitu. Bahwa cinta atau love level di 500, cinta berfokus pada esensi dari sebuah situasi, bukan pada detailnya. Ini terkait dengan keseluruhan, bukan hal-hal particular. Ketika persepsi digantikan oleh visi, ia tidak berada di posisi tertentu, ia melihat nilai intrinsik dan cinta yang bersemayam di dalam segala hal yang eksis. Bahwa ketika cinta hadir, semua kebencian akan lenyap gitu. Ya, jadi, that's why we need love gitu. Ya, kira-kira begitu. Nanti diagramnya saya spiel ya, tenang. Satu level ke bawah, itu disebut reason. Atau yang disebut penalaran. Ingat ya, teman-teman ya. Saking orang males mikir, pasti dia menilai. Jadi, kalau orang banyak menilai, berarti dia nggak mikir. Berarti kalau banyak orang menjudge, merendahkan, memberikan sebuah penilaian lah gitu kira-kira, itu pasti jarang mikir. Karena kalau kita berpikir, nggak akan menilai. Ya, ingat ya. Teman-teman cuma punya dua pilihan. Mau mikir atau mau menilai. Males mikir, cepat menilai. Udah gitu aja. Ya, maka penalaran atau reason, itu levelnya 400. Aspek ini membedakan manusia dari binatang. Ada kemampuan untuk melihat hal-hal. Ada kemampuan untuk melihat hal-hal secara abstrak. Melakukan konseptualisasi bersikap objektif dan membuat keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Teman-teman, masih ingat ya, ada realitas subjektif, ada realitas objektif. Realitas subjektif adalah apa akunya. Realitas objektif adalah apa adanya. Jadi, subjektifitas kita yang akan menentukan hal ini baik atau buruk. Ingat, di luar diri kita semuanya netral. Yang membuat tidak netral adalah subjektifitas kita, pandangan kita, persepsi kita, konsep kita, paradigma kita gitu. Jadi semuanya dari sini. Dari dalam gitu. Ya. Kegunaan utamanya adalah untuk memecahkan masalah sains, filsafat, kedokteran, dan logika adalah ekspresi dari level ini. Makanya maaf ya, kalau orang hanya tertekan oleh dogma dan doktrin, itu reasonnya nggak pernah nyala biasanya. Pokoknya ngerjain aja. Pokoknya ngerjain aja. Buat apa? Nggak tahu. Kenapa begini? Nggak tahu. Nah maka, ketika bicara dalam konteks ini, penalaran atau reason itu ada di level 400 gitu. Gitu ya. Jadi, 400 itu di reason. Jadi teman-teman, semoga juga, kita tidak terjebak oleh dogma dan doktrin yang hanya pokoknya katanya, pokoknya katanya, tetapi, kita understand, kita mengerti. Contoh, saya kasih contoh. Teman-teman jawab ya. Tangannya boleh siap-siap di typing ya. Saya pengen tahu jawabannya. Jadi ya, pokoknya, jawaban jujur adalah jawaban yang langsung. Karena kalau ditanya terus mikir dulu, berarti nyari alasan. Kejujuran itu nggak perlu alasan. Jadi, langsung typing. Saya kasih contoh. Saya mau nanya gini. Teman-teman yang hadir di sini malam hari ini, itu kira-kira tipikal yang suka marah atau sering marah? Yang mana? Ayo, jawab. Jawab, jawab. Suka marah atau sering marah? Yang mana? Oke, yang suka 26, 29, sering. Oke. Sip ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mantap. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya berikutnya adalah, langsung jawab lagi ya. Langsung jawab lagi nih. Dengan cepat. Apa yang menyebabkan kalian marah? Silahkan. Apa sih alasannya atau sebab dari kita marah? Ayo, go. Oke, nggak sesuai. Emosi, sakit hati, tersinggung, kesel, ego. Karena sensitif, tidak dihargai, berekspektasi. Ya, good. Terima kasih teman-teman. Jawabannya mantap. Tetapi yang barusan teman-teman jawab, itu sebetulnya bukan penyebab. Menyebab utamanya, itu buahnya. Akarnya itu cuma satu. Karena aku tidak mengerti. Bener tadi ada yang jawab itu. Ketidakmengertian kita akan membuat kita marah. Berarti siapapun yang membuat kita marah, lagi mau membuat kita tambah mengerti, akhirnya, ketidakmengertian kita, karena kita kekurangan pengetahuan. Oke? Jadi kalau ada orang bikin kita marah, itu mau mengingatkan bahwa kita penting untuk lebih banyak belajar. Gitu kira-kira. Setuju ya, teman-teman ya? Jadi tolong lihat pesannya bahwa, oke, dia bikin kesel. Kenapa saya masih kesel? Karena ada sesuatu yang belum saya ngerti. Kenapa saya belum ngerti? Karena saya mungkin kurang pengetahuan. Jadi kalau kita udah mulai ngerti bahwa, oh, yang ngebikin marah, sinyal buat saya nambah pelajaran untuk nambah pengetahuan. Gitu. Sampai sini, oke? Itulah kenapa kita perlu reason di situ. Semakin kita ngerti, semakin kita akan gak marah. Berarti orang yang sering marah, dia kekurangan pengertian. Gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Nah, maka di bawah dari penalaran atau reason, di 350, itu ada namanya penerimaan atau acceptance. Penerimaan atau yang disebut dengan yang namanya acceptance. Oke? Nih. Dalam tahapan ini, energinya tenang, santai, harmonis, fleksibel, inklusif. Teman-teman bisa bedain ya, mana inklusif, mana eksklusif. Kalau eksklusif terkotak, kalau inklusif, bebas gitu, terbuka. Oke, kalau eksklusif, aku mengeksklusifkan. Kalau inklusif, kita terbuka gitu. Sip ya? Energi ini tenang, santai, harmonis, fleksibel, inklusif, dan bebas dari perlawanan batin. Hidup ini baik, aku dan kamu baik, aku merasa terkoneksi. level ini menerima hidup sepenuhnya dan tidak lari dari masalah. Tidak lari dari masalah. Tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan hidup. Nih, jangan lupa. Tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan hidup. Teman-teman, jangan lupa ya, saya selalu mengulang-ulang ini nih. Saya selalu mengulang-ulang ini. Kadang kita bicara bahwa hidup ini membuat aku menderita. No. Hidup tidak membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita itu ada dua, memori dan imajinasi. Ya, memori dan imajinasi. Jadi, memori dan imajinasi sebetulnya alat yang semesta berikan ke kita. Karena tanpa memori dan imajinasi, kita nggak bisa creating something. Teman-teman harus tahu dan sadar ya, kita sama monyet secara genom bedanya cuma 1%. Ini kita kurang 1% jadi monyet, gitu kira-kira. Ya, makanya suka nggak beda jauh sih. Cuma bedanya 1,23%. Tapi perbedaan 1% ini bisa menghasilkan Albert Einstein. Bisa menghasilkan John Sebastian Bach, gitu kira-kira. Ya, makanya kita ini sebenarnya nggak jauh beda sama bedes, gitu kira-kira. Karena secara biologi, kita ini kan ya kingdomnya animal, gitu kira-kira. Nah, cuman yang menarik adalah salah satu yang dalam tanda petik diberikan kepada kita yang lebih 1% itu dua, memori dan imajinasi. Ya, memori dan imajinasi. Kucing tuh nggak pernah planning weekend depan, mau kemana ya aku, gitu. nggak gitu ya. Nggak ada imajinasi dia, gitu. Ya, nah, maka kalau sekarang banyak orang yang bicara bahwa hidup menderita, no. Bukan hidup yang menderita, memorimu yang membuat dirimu menderita. Kenapa? Masalah 5 tahun yang lalu masih sakit hati sekarang. Masalah 6 tahun yang lalu masih pusing hari ini. Sehingga, ya balik lagi, kita disakiti oleh memori kita masing-masing dan kita disakiti oleh imajinasi. Yang belum terjadi udah stress hari ini. Yang belum terjadi udah pusing hari ini. Maka kita mundur ke belakang sebagai depresi dan maju ke depan sebagai overthinking, anxiety. So, di mana letak hidup ini menderita? Nggak ada. Yang menderita adalah memori kita. Nggak kita seng, aku ya. Lu aja kali kan gitu ya. Aku gitu ya. Jadi jangan-jangan kita ini tersakiti oleh memori dan imajinasi gitu. Padahal dua alat ini adalah alat di mana kita bisa creating something gitu. Oke teman-teman? Jadi once teman-teman bilang, hidup ini nggak adil. Pret gitu. Bukan nggak adil. Memorinya aja sama imajinasinya aja gitu. Gitu ya. Sip ya. Dapet ya. So that's why itulah kenapa penerimaan atau acceptance ini ada di 350. Dan itu penting banget. Ya. 350 itu angka di atas 200 itu itu oke. Itu levelnya namanya power. Ya. Namanya power. Anyway. Alright. So, kita turun lagi. 310. Kesediaan atau willingness. Kesediaan atau willingness. Ini levelnya 310. Energi ini mendukung keberlangsungan hidup yang didasarkan pada sikap positif menyambut seluruh ekspresi kehidupan. Bersifat ramah, ringan tangan, ingin membantu dan berusaha untuk memberikan pelayanan. Haha. Ini keren nih. Jadi pokoknya mau melakukan apa ini adalah servis. Mau melakukan apa ini adalah pelayanan. Di dalam satu perspektif ya teman-teman jangan lupa semua derajat kita sebagai manusia adalah pelayan sih sebenarnya. Ya. Mau siapapun cuma jadi pelayan sebenarnya. Ya. Quote and quote ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya. Makanya mudah-mudahan kita mengerjakan apa itu part dari pelayanan. Hamba. That's it. Gitu. Makanya penghambaan. Teman-teman jangan salah ya. Tolong bedakan orang taat dan orang menghambakan diri itu dua hal yang berbeda. Taat itu belum tentu menghambakan diri. Belum tentu. Karena boleh jadi ketaatannya itu hanya sebuah kebiasaan. Oke. Jadi mudah-mudahan begitu kita melakukan apapun bagian dari diriku untuk melakukan penghambaan. Karena menjadi hamba itu benar-benar kalau dilarikan ke dalam perspektif teologis menjadikan Tuhan sebagai quote and quote ya. Sebagai yang dihambakan gitu kira-kira. Makanya teman-teman maaf ya. Ibadah itu bukan apa yang kamu lakukan tetapi sikap hatimu ketika kamu melakukannya. Meskipun kita terlihat ibadah tapi sikap hatinya sombong. Nggak ibadah namanya. Gitu. Karena konteksnya bukan masalah ritualnya tetapi sikap hati kesadaran kita itu yang paling penting. Oke ya teman-teman ya. Dah. Tapi kalau dibawain ke situ keteologisnya jadi panjang gitu. Ya. Kita balik dulu. 250 itu bicara tentang kenetralan netrality namanya. Oke. Netrality ini konteksnya adalah ini adalah cara hidup yang nyaman pragmatis relatif bebas dari emosi boleh-boleh aja tidak apa-apa level ini bebas dari posisi yang kaku tidak menghakimi dan tidak suka bersaing. Ingat slogan kita di era-era sekarang ini adalah less competition collaboration menurunkan tingkat kompetisi dan meningkatkan berkolaborasi. Saya kasih contoh teman-teman. Kita terkadang salah bukan salah lah ya tidak tepat untuk menaruh lah ya kalau saya bahasakan kata-kata kompetisi. Ya. Mindset kompetisi kita hari ini itu adalah menangkalah. Padahal kompetisi itu artinya untuk membuat baik kedua belah pihak. Saya kasih contoh sederhana. Kenapa perlu ada kompetisi profesional dengan amatir? Contoh sepak bola lah. Pesepak bola profesional dan pesepak bola amatir berkompetisi supaya yang amatir menjadi profesional. Bukan saling mengalahkan sebenarnya. karena berkompetisi adalah berjuang bersama sebenarnya. Supaya skill kamu yang amatir berkompetisi sama saya yang profesional misalkan amatirnya kamu naik menjadi profesional. Bukan saling mengalahkan sebenarnya. Nah cuman sekarang mindset kompetisi adalah gimana caranya aku mengalahkan dia gitu. Dan teman-teman maaf ya. Kalau ada mindset bahwa sukses mengalahkan orang lain sukses lebih baik dari orang lain itu namanya bukan sukses tapi insanity. Karena sukses bukan untuk merendahkan orang lain tetapi justru sukses adalah bagaimana kita sama-sama meningkatkan yang namanya kebermanfaatan gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya. So less competition more collaboration. Gak bisa kalau gak kolaborasi gitu. Karena yang kita butuhkan sekarang bukan pinter sendirian tapi secara kolektif. Karena kalau pinter sendirian contoh-contoh di satu kelas ada 10 orang insanity itu kegilaan. Insinity itu orang gila gitu. Ngewaras gitu. Ya saya kasih contoh teman-teman. Kalau kita pinter sendiri sekampungnya bodoh semua buat apa? Karena di dalam satu ruangan kalau ada 10 orang 9 gila 1 waras tetap yang gila yang waras. Bener gak? Maka kenapa kita penting melakukan segala sesuatu itu secara kolektif gitu. Swarm intelligent namanya. Gitu ya. Ya cerdas lah ya. Saya ngomong pinter dulu karena saya mau ngomong intelek. Nanti cerdas itu main ke intelektual nanti kesadaran itu main kepada spiritual gitu. Jadi ada IQ AQ sama SQ Menurut teman-teman ketahui bahwa intelektual itu menolong hidup cuma 4% by the way. Sepinter apapun kalian emosinya gak bagus sulit untuk melakukan sebuah hubungan pasti. So that's why abis ini nanti kita akan cerita Daniel Goldman tentang emotional intelligence. Jadi kita ngerti dulu levelnya dan nanti kita pelan-pelan akan belajar tentang bagaimana emotional memengaruhi hidup kita gitu. Anyway ya sip ya teman-teman ya jadi penting untuk belajar netral penting untuk bisa bicara dalam konteks bukan menghakimi tapi lebih mengerti bukan bersaing tetapi lebih berkolaborasi karena sekali lagi life is all about collaboration teman-teman hidup tuh sebenarnya gak ada yang hebat gak ada yang gak hebat yang ada yang terlatih dan yang tidak terlatih selesai oke jadi kembali lagi poinnya adalah less competition more collaboration mengurangi berkompetisi dan meningkatkan kolaborasi gitu kira-kira ya oke nah ini batas ambang aman teman-teman sebisa mungkin di bawah 200 jangan lah tapi ya balik lagi ya semuanya konteksnya tergantung latihan kita by the way ingat yang terpenting itu latihannya kita mau tau banyak kalau gak dilatih gak akan jadi apa-apa kita mau ngerti banyak kalau gak dilatih gak akan jadi habits kenapa latihan adalah reprogramming habits jangan lupa habits kita yang akan menentukan hidup kita jangan berharap hidupnya berubah kalau tidak merubah kebiasaan clear? nice thank you oke 200 itu namanya adalah courage atau keberanian jadi teman-teman sebisa mungkin di level ini aja jangan turun tapi kalaupun turun jangan lama-lama ya energi ini menyatakan aku mampu melakukannya penuh tekad bersemangat dalam hidup produktif independen dan mampu memperdayakan diri tindakan yang efektif adalah hal yang mungkin teman-teman jangan lupa semangat itu gratis gak beli jadi jangan sampai hilang semangat jangan sampai gak ada semangat jadi kalau mulai bangun pagi udah gak ada semangat wah itu harus dicek ada apa tuh kok gak semangat menjalani hari ini gitu ya itu penting banget dan semangat ini power 200 pertengahan ambang bawah dan ambang atas antara force dan power gitu karena abis 200 ke bawah ini frekuensi yang rendah yang dalam tanda petik bahaya gitu lah kira-kira sip ya oke ya teman-teman ya dan nanti kita ngerti bahwa setiap level ini semuanya pasti pasti mengalami tinggal kitanya menyadari atau enggak dimana kalau kita menyadari kita akan tahu di level mana dan kita akan tahu harus ngapain gitu jadi level 200 itu namanya courage atau keberanian teman-teman tabel ini udah saya posting di feed saya teman-teman tinggal lihat nanti bisa di screen capture screenshot nanti teman-teman bisa lihat disitu ya oke teman-teman siap dari level 600 ke level 200 saya sebut itu namanya zona surga jadi kalau kalian ada 200 sampai 600 lagi di surga gitu kira-kira 200 ke bawah itu lagi di neraka kenapa? karena surga dan neraka bukan letak geografis tetapi letak dimana frekuensi kita ada gitu ya jadi maksudnya gini aduh aku pengen masuk surga jangan pengen nanti gak usah kelamaan mending kita belajar untuk ada di 200 ke atas aja itu udah surga gitu atau nanti ada orang aku takut neraka padahal dia di level bawah terus gitu orang yang takut neraka padahal tiap hari udah di neraka kenapa? karena dia ada di frekuensi bawah ingat surga dan neraka kaitannya sama frekuensi dalam perspektif ini gitu ya teman-teman ya sampai sini oke ya clear ya nice kita masuk ke zona neraka sekarang ya kita masuk ke zona frekuensi rendah yes 175 itu intinya adalah kebanggaan atau pride hati-hati nih ya kalau udah di pride yang keluar adalah caraku yang terbaik wah udah kalau bukan gua nih kalau gua gak nolong nih gak akan ada yang bisa nah hati-hati tuh kalau udah mulai ada pride ada kebanggaan sombong caraku yang terbaik ujar level kesadaran ini fokusnya adalah pencapaian hasrat memperoleh pengakuan kespesialan perfeksionisme merasa lebih baik daripada dan superior daripada yang lain hati-hati menggapai mencapai meraih aku lebih baik itu levelnya 175 oke jadi waspada ketika merasa aku lebih baik dari dia aku lebih oke dari dia tanpa sadar itu di 175 udah masuk ke zona neraka ini pintu gerbangnya lah ya gitu panas udah mulai panas gitu anyway ya jadi teman-teman penting banget teman-teman jangan lupa ya masih inget 5 belenggu diri belenggu diri nomor 1 adalah ingin dihargai udah lah teman-teman gak usah pengen dihargai buat apa biasa aja ya karena kalau kita bicara dalam konteks apapun ya kalau kita sadar di level yang sama-sama konteksnya adalah service gitu yaudah aja sih maka belenggu diri nomor 1 yang pernah kita bahas bahwa level 1 belenggu yang paling berat adalah pengen selalu dihargai gitu kira-kira emang harganya berapa gitu ya teman-teman ya renungin deh saya selalu mengulang-ulang ini kalau semua cacing di bumi raya ini hilang per saat ini kita cuman bisa waktu hidup 4 bulan karena kalau gak ada cacing gak akan ada yang menumbuhkan bisa punya banyak uang tapi gak bisa makan uang karena kalau tidak ada yang tumbuh mau makan apa per saat ini semua serangga hilang di bumi raya kita cuman punya waktu 3 bulan karena tidak ada sistem yang namanya pertumbuhan juga gitu kira-kira betul gak tapi teman-teman kalau per detik ini semua manusia hilang di muka bumi bumi akan baik-baik aja jadi udah biasa aja lah gitu ya udah biasa aja jangan gak usah ngerasa gimana banget gitu udah si abu ilang gak ada apa-apanya buat bumi cuman pop up udah selesai gitu kira-kira udah lah ya jadi gak usah ngerasa gimana-gimana banget gitu gitu ya oke teman-teman ya mulai menyadari udah gak usah ngerasa lebih surga banget lebih paling oke banget paling soleh banget yang lain enggak udah lah udah gak musim gitu kira-kira ya ya hati-hati nih sama 175 nih 150 150 itu amarah atau anger ya itu amarah atau anger energi ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan ancaman mudah tersinggung meledak-ledak sengit mudah menguap dan penuh kekesalan level ini suka membalas dendam seperti ungkapan liatin nanti I will show you nanti saya tunjukin sama kamu ini rada-rada pake drama ya kira-kira gitulah teman-teman ya kira-kira pokoknya kalau nanti liat ya nah gitu ya hati-hati gitu apalagi ngeliat teman sukses terus kesel terus bete nah udah tuh udah aja ya tetangga yang beli kompor yang panas gua gitu tetangga yang beli mobil yang pusing gua gitu kenapa nih tetangga gak pernah kerja mobilnya baru mulu nah udah aja ya gitu ya sok dirasain aja gak usah mikirin orang lain ya gitu udah keliatan dari komen-komennya ya ini level-level 150 ya gitu kira-kira ya gak gak bercanda-bercanda ya ini mah level-level 30 sih keliatannya ya lebih rendah lagi maksudnya ya oke teman sukses ya dari 150 kita turun kita turun satu ya kita turun satu itu namanya desire ya namanya desire gitu nah kalau desire kira-kira gini nih kira-kira gini selalu mencari keuntungan perolehan pribadi kesenangan dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya pokoknya yang penting aing untung gitu kira-kira yang penting saya untung yang penting sayanya oke yang lain rugi yang lain gimana-gimana gak penting gak peduli gitu kira-kira ya sip ya selalu mencari keuntungan perolehan pribadi kesenangan dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya selalu haus tidak pernah puas tamak aku harus memilikinya berikan padaku apa yang kuinginkan sekarang juga udah mulai bagus gak actingnya gitu pokoknya sekarang gak mau tau harus beli sekarang gak mau tau gitu ya hati-hati teman-teman itu 125 kayak si anjir cuan-cuan besok si anjir kita tes ya di level mana nanti kita tes ya teman-teman ya clear ya hati-hati kalau itu tadi ada mampir anyway ingat perasaan hanyalah tamu yang mampir kalau kita gak ngasih makan tamu itu dia gak akan mampir lama just letting go ingat life is a guest house yang waktu itu kita bahas hidup ini kayak hotel kayak tempat persinggahan sebentar kita ini kayak hotel yang kita penting untuk nerima tamu setiap harinya mau yang nyebelin mau enggak karena kita service terimalah dengan bahagia gitu gitu ya mau yang datang kebencian kesenangan apa kita hanya pelayan karena mereka semua tamu ke hotel kita dan di puisi Rumi itu terakhirnya karena mereka semua dihadirkan ke kita hanya untuk menjadi messenger oke jadi poin pentingnya adalah apapun yang datang ke kita semuanya hanya tamu ya semuanya hanya tamu anyway tapi at least kalau kita tahu ini oh saya tahu nih lagi di 175 nih yaudah teman-teman kalau teman-teman lagi ada di bawah 200 sarannya adalah nomor 1 jangan ngomong nomor 2 jangan ngambil keputusan mending diam dulu santai dulu diresapi dulu sampai turun dulu baru ngomong baru mengambil keputusan karena keputusan di level bawah akan mengakibatkan dan mengundang reaksi di level bawah selesai sip ya makanya jangan lupa ingat manas wah ini kalau manas lupa lagi bahaya pikiran perasaan emosi begitu ini terjadi turunin tingkat energinya dengan gerak once lagi bete gerak lagi gak enak gerak mau nyuci kamar mandi kek mau olahraga kek gerak yang penting supaya turun dulu tuh tegangannya karena at some point ketika kita gerak kita lagi menurunkan tingkat emosi dan membuat perasaan jadi lebih baik ingat satu perasaan bisa membuat ribuan pikiran anyway nyanyi boleh yes nulis boleh ya jadi emosi itu didesain untuk dialirkan tetapi kita penting untuk menyadari dan penting untuk memilih mau mengalirkan ke tempat yang destruktif menghancurkan atau konstruktif membangun Adel putus dari pacarnya jadi lagu kayak dia nah kita oh kita lu saya lah ya kesel ngancurin piring jadi rugi gitu gitu kira-kira ya tapi sini oke ya jadi semuanya tergantung pilihan kita ingat no wrong feeling tapi yang ada wrong action tidak pernah ada feeling yang salah tetapi yang ada aksi yang bermasalah so hati-hati dengan aksi terhadap feeling tertentu anyway oke sip ya nice ya temen-temen ya dah jadi hasrat atau desire itu 125 ya ini turun lagi ke bawah nih turun lagi ke bawah namanya fear energi ini melihat bahaya dimana-mana wah udah nih kalau udah fear ngeliat ada orang gini ngomongin gue nih wah ini ngomongin nih udah aja ngeliat ada apa gitu ya asap wah kebakaran panik gitu ketakutan atau fear itu level 100 energi ini melihat bahaya dimana-mana berusaha untuk terus menghindar defensif sibuk dengan masalah keamanan posesif terhadap orang lain pencemburu gelisah cemas dan terus berjaga-jaga nih yang cemburuan anda ada di 100 berarti aduh kenapa belum pulang nih aduh kenapa nih aduh kenapa nih nah tuh hati-hati ya hati-hati sip ya hati-hati itu ada di level 100 berarti level 100 tadi itu sekitar tuh 2-3 3 di bawah 200 itu gak aman ya hati-hati thank you ini yang ngasih bunga banyak banget terima kasih ya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih anyway oh iya kita lucu-lucuan dulu ya guys biar seru-seruan lah nah kita seru-seruan hahaha oke jadi ketakutan atau fear itu levelnya 100 ya turun ke bawah lagi dikit turun lagi ke bawah itu namanya dukacita atau grief ya dukacita atau yang disebut dengan yang namanya grief apa itu grief apa itu dukacita ada ketidakberdayaan keputusasaan rasa kehilangan penyesalan dan perasaan nih andai aku tidak merasa terpisah depresi kesedihan menjadi pecundang penuh ratapan seperti ungkapan aku tidak bisa melanjutkannya lagi nih ya ini tipikal-tipikal gini nih tipikal-tipikal kalau aja dulu gak milih dia lucu ya kadang-kadang kamu yang milih kamu yang nyesel ayo dulu kenapa milih sekarang nyesel nah gitu kira-kira udah aja yang udah dipilih dinikmati aja sih gitu ya anyway anyway contoh-contoh contoh ya contoh-contoh contoh aja sih gitu nah jadi dalam konteks ini dalam konteks ini ada sesuatu yang apa ya kayaknya udah gak bisa lagi deh gitu kayaknya gak mungkin deh gitu kayaknya nah gitu lah kira-kira sip ya temen-temen suka gak suka mau gak mau semua level pasti pernah dialami sih cuma nanti rasain yang dominan yang mana gitu ya kalau levelnya ahli di level bawah terus ya mainnya di bawah terus berarti gitu ayo dong main ke level atas gitu kira-kira makanya kalau pernah denger ya temen-temen gini aku serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu yang di atas mana langit-langit bukan maksudnya di atas itu higher self maksudnya bisa menyerahkan segala sesuatu menyelesaikan ini semua kalau aku meningkatkan kepada diriku dengan level kesadaran atas gitu kira-kira at least 200 ke atas sip ya temen-temen ya dapet ya dan yang bisa meng uplift dan yang bisa menaikkan kelas itu bukan orang lain tapi diri kita ya yang penting sekarang telah dulu saya ini sering dimana sih gitu oh itu udah bagus banget aduh kayaknya langganan di kelas 75 nih misalnya wow itu udah bagus banget kalau udah tau gitu gitu ya aduh ini turun lagi dikit ya turun lagi dikit nih level 50 namanya apatis oke energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan no hope tidak suka dimintai pertolongan menjadi beban bagi orang lain malas dan ogah-ogahan serta perasaan aku tidak bisa atau kenapa aku harus peduli kemiskinan lumrah terjadi pada level ini aduh temen-temen ini mental miskin namanya kayaknya gak mungkin deh kayaknya gak bisa deh tangannya di bawah terus ya tangannya di bawah lagi selalu berharap semoga hari ini akan ada dewa penolong untukku semoga hari ini ada orang yang akan menolongku ngeliat orang aku juga perlu ditolong ngapain nolong orang ya aku juga lagi susah ngapain nolong dia aku juga lagi susah wah temen-temen kecanduan di level ini hati-hati ya kecanduan di level ini hati-hati oke ya temen-temen ya jadi level 50 itu namanya apatis ya turun satu level lagi itu namanya guilt aduh temen-temen ini nih ini juga something banget nih ya rasa bersalah atau guilt pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum ingin menghukum dan dihukum ini mengarah pada penolakan diri rasa penuh penyesalan feeling bad dan penghancuran diri semua salahku rawan mengalami kecelakaan punya kecenderungan bunuh diri memproyeksikan kebencian terhadap dirinya sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik itu ya temen-temen hati-hati sama level ini oke jadi temen-temen ini ingat baik-baik ya gak pernah ada momen yang salah dalam hidup itu gak ada jadi ketika kalian sekarang sedang menjadi ibu jangan pernah merasa aku ibu yang gagal ibu yang gak baik ibu yang tidak tepat untuk anak-anakku misalnya aku istri yang aku suami yang aku ayah yang aku 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 guilt 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 udah deh semua terjadi pasti berdasarkan konsekuensi gitu nah kalau bisa dilampaui jangan kebanyakan ada di level itu gitu temen-temen ya clear ya setidaknya mulai disadari kalau udah ada di level itu udah ingat kalau ada perasaan apapun jangan berusaha ditekan atau dimodifikasi dirasain aja dulu dan ya aku lagi di 30 jangan ditolak dan jangan 30 pergi pergi jangan diterima aja dulu karena awal dari penerimaan ketika kita udah menerima mengakui baru kita bisa melampaui gitu sampai sini oke temen-temen tepat ya clear ya nah temen-temen ini level yang paling rendah ya semoga jarang lah di level ini semoga ya belajar bareng semangat bareng yuk jangan lelah untuk belajar ingat we are not alone nah ya jadi level paling rendah itu namanya shame atau rasa malu merasa diri sangat hina dan memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri energi level ini merusak kesehatan dengan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain saya tuh gak berarti hidupnya saya tuh gak ada nilai hidupnya saya tuh nothing quote and quote ya temen-temen beda yang tadi ingat ya waktu tadi ngomongin cacing sama serangga begitu ngomong saya tuh gak penting gak penting disini sadar bahwa saya gak sombong tapi di level ini bener-bener gak punya dalam konteks gak merasa dirinya berharga gitu kira-kira ya temen-temen ya jadi level paling rendah adalah shame atau rasa malu gitu ya panas ini aslinya kurang dingin oke so dari 16 ini dari 16 ini nanti tabelnya saya kasih temen-temen halo temen-temen yang udah di group pasti udah punya dan saya udah udah memodifikasi tabel Hawkins ini disatuin sama beberapa perspektif gitu karena nanti kedepannya kita akan bahas dari multi layer gitu ya kira-kira sip ya temen-temen ya nah kita lanjut secara umum kita bisa mengatakan bahwa bagian bawah dari skala terkait dengan frekuensi vibrasi yang lebih rendah yang bawah tuh ya energi yang lebih rendah daya yang lebih rendah kondisi kehidupan yang lebih buruk jalinan hubungan yang lebih buruk yang berkekurangan cinta yang kurang dan kesehatan fisik dan emosi yang lebih buruk karena energinya yang rendah orang-orang yang berada di level itu menyulitkan kita semua kita di semua level mereka cenderung dihindari dan dikelilingi oleh orang-orang yang berada pada level yang sama ingat like attract like artinya kita tidak mungkin menarik level atas kalau kitanya ada di level bawah gitu kira-kira ya temen-temen ya sip ya jadi sekali lagi stop menyalahkan faktor eksternal mending fokus kesini daripada dia gini dia gitu mendingan kita yang menaikkan level karena kenapa kalau kita naik levelnya otomatis kita bisa merubah lingkungan ya nanti kita bahas teknisnya karena like attract like love promotes love gitu jadi temen-temen sampai tahapan ini yang terpenting jangan sekali-kali nyalahin siapa-siapa aja dah dah gara-gara kamu dah dah dulu dah lepasin dulu ingat jangan nyimpen remote control bahagia kita di orang lain sehingga aku happy kalau kamu gitu aku happy kalau mereka begitu buat apa happiness tidak memerlukan syarat oke dan temen-temen sekarang mau ada di 20 apa ingat terima aja dan bukan untuk dibandingkan karena semakin kita sering membandingkan pasti semakin depresi ingat tidak ada yang layak untuk dibandingkan dengan diri kita kenapa gak apple to apple kita kira-kira ya jadi pelajaran disini sekarang adalah jangan menyalahkan eksternal oke karena tidak ada sesuatu yang salah sebenarnya semuanya hanya konsekuensi selesai ya nanti kita ngerti ke situ anyway ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif ada pergerakan progresif yang naik ke skala keberanian atau diatasnya dibarengi dengan efektivitas yang meningkat kesuksesan dan berkelimpahan yang lebih mudah teman-teman masih ingat ya kalau teman-teman gak suka tayangan TV jangan diancurin TV-nya cabut aja listriknya beres jadi perasaan negatif jangan diancurin nih dirinya turunin aja listriknya artinya gimana diterima jangan dimodifikasi kalau lagi marah datang jangan jangan marah udah ya pertama akui aku lagi marah dan that's okay karena begitu mengakui aku lagi marah sadar lagi marah yang bahaya ada marah gak sadar marah tiba-tiba nonjok gitu oke ya sip ya clear ya jadi begitu ada bad feeling dua konstruktif destruktif jeda dulu jeda dulu santai dulu antara responsif dan reaktif ingat tombol pause-nya pencet jangan lupa ya diulang-ulang latihan begitu mau ngomong pencet dulu oke omongan saya bermanfaat gak omongan saya berdampak baik gak omongan saya nyakitin hati orang gak baru tuh teman-teman gak semuanya harus kita komen harus kita nilai gak semuanya harus kita jawab dan seterusnya kurangi yang namanya auto-respon gitu karena auto-respon itu adalah pasti datang dari subconscious mind kita bener minum dulu guys minum dulu ya makasih oke sip ya kan kita tuh robot ya sebenernya 95% kita tuh robot kita tuh zombie eh aku 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 zombie orang berpikirnya cuma 5% sadarnya 5% gitu kira-kira ya nah kita cenderung mencari sorry saya ulang sedikit ya ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif ada pergerakan progresif yang naik ke skala keberanian atau diatasnya dibarengi dengan efektivitas yang meningkat kesuksesan dan berkelimpahan yang lebih mudah kita cenderung mencari orang-orang seperti itu kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang energinya tinggi teman-teman jangan lupa ya tipikal orang energinya cuma nada 3 saya pakai bahasa aslinya dulu ya ada yang uplifting netral atau un-uplifting tidak menaikkan saya segampangnya gini-gini ada energi orang yang naik menaikkan ada yang netral ada yang menurunkan contoh-contoh contoh ya contoh pernah gak begitu teman-teman datang ke satu orang ngobrol 10 menit setelah 10 menit selesai ngobrol sama dia energizer banget gitu semangat langsung alright oke 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 dapat sesuatu cuma 10 menit berarti tipikal orang ini uplifting energi tapi ada orang kita ketemu orang begitu ngobrol sebelum ngobrol gitu rasanya habis ngobrol juga gak jauh beda oh yaudah itu berarti netral-netral aja sih yang bahaya ketemu orang asalnya happy beresnya jadi bete gitu misalnya nah itu non-uplifting namanya jadi turun gitu jadi downgrade gitu kira-kira dan teman-teman pasti ngerasain ingat mulailah mempercayai energi bukan kata-kata karena kata-kata bisa manis tapi energi gak pernah bohong vibrasi gak pernah bohong ya dan kalau kita udah mulai denger vibrasinya kita tahu arahnya mau kemana gitu makanya ada orang ngomong panjang lebar tapi gak dapet isinya tapi ada orang yang ngomongnya ini guru-guru nih biasanya master-master suhu-suhu simple omongannya tapi jlem top banget gitu ya kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang energinya tinggi mereka memancarkan energi hidup untuk semua makhluk di sekitar mereka bahkan hewan-hewan tertarik pada mereka mereka bertangan dingin dan secara positif mempengaruhi kehidupan semua orang yang berhubungan dengan mereka pada level keberanian perasaan-perasaan negatif kita tidak semuanya menghilang tetapi sekarang kita memiliki energi yang cukup untuk menanganinya karena kita telah memiliki kembali kekuatan dan kecukupan diri kita cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain tell the truth jangan main kode-kodean misalnya kenapa gak apa-apa sih jelas-jelas panyun gitu ya tapi kan untuk tell the feeling itu gak semua orang punya skill bisa gitu loh jadi memang kebanyakan hidden the feeling kan nyanyian kode gitu ya nih cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain aku tuh lagi gak happy ya karena nah udah oh ini apalagi kalau powernya keliatan gede apa wah pengen ngerasa dihormati banget ditutup-tutupin gak apa-apa seems oke gitu gak honest gitu ya jika aww bilang terserah padahal ma'am itu bener kata dokter ya ini saya mau marking ini penting banget saya ulang sekali lagi teman-teman karena ini penting banget cara tercepat untuk bergerak dari bawah ke atas adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain itu penting banget ya utarakanlah perasaan ya kalau gak ada orang yang mau dengar tulis misalnya jurnaling gitu sip ya oke level-level energi juga terkait dengan pusat-pusat energi tubuh yang sering kali dirujukan pada konsep tentang cakra nah ini kita ngomongin cakra dikit ya tapi mungkin saya akan cepetin karena saya mau bahas cakra nanti di ujung-ujung gitu supaya nanti kita langsung ke praktek cakra itu artinya roda ya tubuh kita punya 365 roda energi tapi yang primary itu ada 7 ya yang primer itu ada 7 pusat-pusat energi atau cakra bisa diukur dengan berbagai teknik klinis instrumen elektronik yang sensitif pada petak kesadaran kalibrasi cakra-cakra sebagai berikut teman-teman ini saya bacain aja ya gak usah dipikirin dulu ya supaya gak pusing ya karena nanti kita akan bahas ini di sesi yang berbeda lebih dalam ketika kita melepaskan perasaan-perasaan negatif energi di cakra-cakra kita yang lebih tinggi meningkat misalnya alih-alih terbiasa melampiaskan amarah kita cakra kedua tadi kita sekarang lebih perhatian dan murah hati cakra kelima jadi kalau cakra keduanya sering kepake daripada melampiaskan tapi begitu mulai lebih murah hati si cakra kelimanya anah hatanya cakra hatinya itu jauh lebih enlight gitu kira-kira sip ya sistem energi ini memiliki dampak langsung pada tubuh fisik energi di setiap cakra mengalir melalui saluran yang disebut meridian ke seluruh tubuh energi yang merupakan blueprint bagi tubuh fisik ya blueprint bagi tubuh fisik setiap meridian terkait dengan organ tertentu dan setiap organ terkait dengan emosi tertentu emosi negatif mengganggu keseimbangan energi meridian akupuntur dan organ yang terkait misalnya depresi ketiadaan harapan dan melankoli terkait dengan meridian liver sehingga emosi-emosi ini cenderung mengganggu fungsi liver jangan salah ya teman-teman ya contoh-contoh marah 5 menit bisa men-shut down imun tubuh sekitar berapa jam gitu ya jadi kalau cepat imun tubuhnya pengen cepat down banyak marah aja jadi dulu guru saya bilang lu kalau mau cepat mati banyak marah aja udah lu cepat mati aja udah gitu kira-kira setiap perasaan negatif merusak organ tubuh dan seiring waktu organ itu menjadi sakit dan akhirnya gagal berfungsi ingat ya pikiran perasaan emosi emosi berkaitan sama fisiologis fisiologis itu berkaitan sama ini tubuh fisik maksudnya gitu ya intinya kurang lebih begitu semakin rendah kondisi emosional kita semakin negatif kita memengaruhi tidak hanya kehidupan kita sendiri melainkan juga semua kehidupan di sekitar kita semakin tinggi level evolusi emosional kita semakin positif hidup kita di semua bidang dan kita mendukung semua kehidupan di sekitar kita ketika emosi-emosi negatif diterima diakui dan dipasrahkan kita menjadi lebih bebas hingga akhirnya mengalami perasaan-perasaan positif ya jadi teman-teman jelas ya apa yang kita alami dalam jiwa itu memengaruhi fisik makanya nenek moyang kita udah ngerti hal ini sih sebenarnya bangunlah jiwanya bangunlah badannya gitu cuman karena waktu upacara kan asbun doang ya bangunlah jiwanya bangunlah badannya cuman ngomong gitu tapi ternyata di dalam jiwa ini sangat memengaruhi esensial fisik gitu kira-kira ya itu penting banget loh semua emosi rendah adalah penghalang dan membutakan kita terhadap realitas semua emosi rendah adalah penghalang dan membutakan kita terhadap realitas diri sejati kita ketika kita memasrahkan diri kita ke emosi yang lebih tinggi dan mendekati puncak jenis pengalaman-pengalaman baru mulai terjadi nah new life beginning ya hidup baru nih teman-teman hidup baru bukan berarti tas merek baru bukan berarti rumah baru tapi level frekuensi yang baru dah itu dulu yang paling gampang reborn that's it yes teman-teman kalau denger lahir jangan kepikiran brojol bayi dari perut ibu bukan terlahir adalah masuk kepada dimensi yang berbeda gitu another dimension gitu kira-kira ya oke ya pada bagian paling atas skala terjadi realisasi terhadap diri sejati dan berbagai level iluminasi ini penting diketahui karena saat kita menjadi level lebih sadar dan lebih bebas kewaspadaan spiritual intuisi dan pertumbuhan kesadaran sungguh-sungguh terjadi ini merupakan pengalaman umum dari semua orang yang memasrahkan perasaan-perasaan negatif mereka secara konstan mereka menjadi semakin sadar yang tidak mungkin dialami dan dirasakan pada level-level kesadaran rendah menjadi jelas pada level-level kesadaran yang lebih tinggi nah jadi ternyata bukan masalah apa-apa masalah aku ada di frekuensi apa gitu ya makanya teman-teman salah satu kekuatan yang penting untuk dilatih adalah memaafkan ingat memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan tapi karena aku layak untuk bahagia selesai selesai ya itu penting banget so forgiveness itu skill skill ya kalau gak dilatih gak jago kita gitu ya clear ya dan semua tergantung level kalau gak dilatih gak bisa aja ya oke teman-teman ini kita udah jam 10 udah ngantuk belum mau lanjut atau kita skip dulu reflect dulu soalnya udah lebih dari 45 menit biasanya ininya udah lumayan anget lanjut ya oh tuh apalagi udah ada yang jam 11 di tempat yang lain oh iya ya di Bali udah jam 11 di Papua udah jam 12 kayaknya kita relax dulu oke ya teman-teman kan bertahap dong karena ini kita mau masuk ke memahami emosi ini lumayan agak ke dalam masalahnya abis memahami emosi nanti kita akan bicara menangani krisis emosional abis itu kita menyembuhkan masa lalu abis itu kita masuk ke part yang seru nih meningkatkan emosi-emosi positif gitu ya baru nanti kita mulai dari level paling bawah sampai peleng atas supaya detail gitu kira-kira oke ya teman-teman ya sepakat ya kita santai dulu gak apa-apa ya sip ya bukunya buku letting go ini buku karya David Hawkins dan nanti kita akan masuk ke sini teman-teman ini seru deh ini seru banget gitu ya nanti kita akan bicara di aduh seru lah pokoknya ini seru banget aja dan nanti kita akan perkuat pakai ini eh salah ini 17++ masih di bawah umur belum boleh bahas buku ini nanti kapan-kapan nah nanti kita bahas ini nanti terakhir ini ya nanti kalau udah dewasa baru bahas buku yang merah ya ini kelihatannya belum pada dewasa sih orang-orangnya ya tuh teman-teman ini tadi dibilang bahwa subconscious mind itu 95% conscious mind itu 5% ya jadi kalau kita mau ngomong tentang batas antara conscious sama subconscious itu ada namanya analytical mind nanti kita bahasin ini penting banget sih ini penting banget uh dulu berapa tahun yang ngubuk-ngubuk buku ini tapi tiap baca ada yang baru tiap baca ada yang baru keren lah ya tuh kenapa cahaya itu berlapis-lapis gitu ya ilmu itu berlapis-lapis wadahnya makin luas baca yang sama pemahamannya lebih dalam gitu kira-kira makanya teman-teman jangan lelah belajar aja kunci wah ini seru sih aduh gak sabar nih pengen bahas ini nanti ya new state of being wah ini keren banget nih teman-teman kita bicara dari old self menuju kepada new self how to be new self gitu bagaimana kita masuk kesini gitu iya enggak kan ini cuman lagi recap-recap aja malam hari ini si piah nih PR kita teman-teman ya kan kalian males baca jadi saya bacain lah gak apa-apa ya oke teman-teman saya rasa malam ini cukup dulu jadi